Puji Tuhan, salam kembali lagi kita di dalam channel Youtube Eko Santoso TV Renungan Iman yang membangkitkan kita untuk bertumbuh secara rohani Temanya, mengapa orang percaya atau orang Kristen bisa miskin Nah kita berdoa dulu, Tuhan Yesus berikan kami hikmat, berikan kami wahyu, berikan kami mengerti Sesuai dengan firman Bimbing Tuhan kami, di dalam nama Bapak Anak Danuk Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalu ya, amin Nah mengapa orang percaya, orang Kristen itu bisa miskin Nah sesuai dengan firman Tuhan, ya kita buka yang pertama Amsal 10 ayat 4 Nah di dalam Amsal 10 ayat 4 yang berbunyi, tangan yang lamban membuat miskin Lamban, lambat, tangan yang lambat, lamban membuat miskin Tetapi tangan yang rajin, tangan yang rajin, kaya, ya tangan yang rajin menjadikan kaya Nah yang pertama mengapa orang Kristen atau orang percaya miskin Yang pertama adalah tangan yang malas atau lambat Malas, lambat, ini yang membuat kita miskin Yang membuat kita miskin Jadi mari kita sama-sama karena di tangan yang rajin menjadikan kaya Nah jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan siapapun Jangan salahkan pendidikan, jangan salahkan tidak sekolah Jangan salahkan orang tua, jangan salahkan teman, sahabat Yang membuat miskin adalah malas atau lambat Kita berdoa itu, supaya kita jadi orang yang rajin Nama Tuhan, salam Nah yang kedua Mengapa orang percaya miskin? Di dalam Amsal 20 ayat 13 Janganlah menyukai tidur Supaya engkau tidak jatuh miskin Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang Nah, jangan menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin Di dalam Amsal 20 ayat 13 Itu yang kedua Nah, yang kedua ini berbicara tentang ketidakmampuan untuk membagi waktu Terlalu lama bermain, terlalu lama tidur, terlalu lama bekerja, terlalu lama beristirahat Jadi kita harus bisa meminit waktu dengan baik, dengan benar Ini penting sekali Supaya apa? Ya, supaya kita tidak jatuh di dalam kemiskinan Amin Amin Haleluya Di nama Tuhan Nah Yang poin yang ketiga Mengapa orang percaya miskin? Tidak mau menerima didikan Ya, Amsal 13 ayat 8 Tidak mau menerima didikan Jadi kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang Tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang Tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman Nah, ini tidak mau menerima didikan Tidak mau menerima nasihat Tidak mau diatur Ya, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman Ada ancaman miskin pun Dia tidak takut Nah, ini Ya, Amsal 13 ayat 8 Jadi tidak mau mendengar didikan atau nasihat Orang-orang yang sudah berpengalaman Ya, orang-orang yang tua Orang-orang yang sudah Apa namanya Mampu Membunyi Nah, ini penting Mari kita belajar Untuk mau dinasihatin Nah Mengapa orang Kristen miskin yang keempat adalah Hidup dikuasai nafsu Ya, Amsal 23 ayat 20 Janganlah engkau ada diantara Peminum anggur, pelahap, daging Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin Dan kantuk Membuat orang berpakaian compang-camping Jadi si peminum, si pemakan daging, anggur Napsu Yang dikuasai nafsu Amsal 23 ayat 20 Hidup di dalam hawa nafsu Ini juga menjadikan kita miskin Ya, nah kita belajar Untuk kita bisa mengontrol diri Untuk hidup dengan normal Ya, puji nama Tuhan Itu poin yang keempat Mengapa orang percaya atau orang Kristen miskin Nah, yang kelima Mengapa orang Kristen atau orang percaya miskin Ya, salah memanfaatkan harta Salah memanfaatkan harta Amsal 11 ayat 24-25 Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya Menghemat luar biasa Namun kekurangan Siapa memberi banyak diberi kelimpahan Siapa memberi minum Ia sendiri akan diberi minum Nah, menyebar harta tambah kaya Menghemat harta tambah miskin Wow, ini firman Tuhan Kalau prinsip ekonomi dunia Modal sedikit Untung banyak Wow, mana bisa ya Nah, justru kita belajar Kalau kita memiliki jaring pokat harimau Ya, kita bisa mendapatkan ikan paus Tapi kalau kita hanya memiliki pancing Ya, kita hanya mendapatkan satu ekor kecil Nah, jadi betul Ketika kita memiliki kapal yang besar Kita bisa membawa ikan yang besar Ikan yang banyak Nah, jadi tidak bisa ya Apa namanya Modal kecil Untung besar Jadi kita belajar Untuk kita memiliki kapasitas yang besar Modal yang besar Kemampuan yang besar Kerja yang besar Ya Memampatkan harta yang kecil Ya Terus ditimpun Jadi besar Memampatkan harta yang besar Bertambah Sangat besar Nah, inilah Renungan Firman Tuhan Yang berjudul Mengapa orang Kristen Miskin Kita berdoa Tuhan Yesus Dengan Firmanmu Ialah setiap kami Bijaksana Kami mampu Kami mengerti Kami mau melakukannya Dengan baik Dengan benar Agar kami bisa Menyesuaikan Di dalam kehidupan kami Boleh diberkati Tuhan Dengan kelimpahan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin